Hai, ketemu lagi dengan Ido Tikri disini Apa kabar kalian semuanya para subrekker aku dimarapun kalian berada Bentar lagi kita bakal lebaran Yang pasti semuanya aku harap dalam keadaan sehat dan baik-baik saja Tanpa kekurangan satu apapun Dan yang pasti puasanya jangan sampai bolong ya Udah mau kelar nih Nanggung dikit lagi dikit lagi kelar nih Nah, biasanya kalau udah mau lebaran gini Rame banget ada iklan-iklan tentang hari raya Tapi kali ini aku akan ngereaksiin hari raya atau iklan hari raya yang ada di Malaysia Memang setiap tahun tuh ya aku tunggu-tunggu banget iklan raya Malaysia ini Karena waktu beberapa tahun yang lalu aku sempatkan puasa di Malaysia Terus baru tau tuh ternyata di Malaysia itu kalau mau lebaran ataupun lagi puasa tuh Iklan-iklan hari rayanya banyak banget Bener-bener banyak banget Dan itu kalau dibanding Indonesia sih Indonesia nggak ada seberapanya lah dibanding Malaysia nih ya Kalau masalah iklan hari raya nih Kalau di Malaysia bener-bener menyambut hari raya itu dengan iklan-iklan yang beraneka macam Beraneka ragam Sedih iya Kadang-kadang lucu iya Happy iya Jadi bener-bener aku tunggu banget iklan hari raya Malaysia ini Karena itu jadi hiburan banget kalau aku lagi di sana Akhirnya tuh kemarin-kemarin pas lagi pandemi pun di Indonesia Akhirnya aku cari-cari iklan hari raya Kadang-kadang nonton iklan hari raya Malaysia itu sampai yang mewek Beneran lo sampai mewek lo saking sedihnya tuh Adalah iklannya ada anak yatim gitu Satu cacat Satu buta Satu apa ya Satu buta Satu bisu Kalau nggak salah tuh Itu bener-bener bikin nangis banget sih Beneran Kalian bisa cari deh di Youtube tuh ada tuh Itu Aku yakin kalian pasti akan mewek nonton iklan itu Memang itu sedih banget Tapi kali ini Kita nggak akan ngerasin itu Karena itu udah iklannya lama Kita akan ngerasin iklan raya tahun 2022 Yang terbaru lagi ini Kalau diurut-urutin nih bisa sebulan nih reaksiinnya Tapi aku pilih yang Selkom nih Kayaknya nih Aku tertarik nih ngeliatin Selkom Aku penasaran aja nih Selkom tahun ini ngeluarin iklan raya seperti apa ya Karena tahun-tahun kemarin tuh cukup menarik buat aku nontonin iklan Selkom ini ya Kali ini langsung kita tontonin iklan raya tahun 2022 dari Selkom Syukur satu sawal ya Tapi sebelum itu Sebelum tanggal satu sawal Masih ramadhan Ayo dong berbuat baik Ayo dong pencet tombol subrek yang ada di bawah dong Yuk, 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 yuk Teman-teman yang dari Malaysia boleh Langsung tombol subrek yang ada di bawah ya Dipencet ya Oke Kita langsung nonton aja Iklan hari raya Selkom 2022 Syukur satu sawal Oh mulainya dari game online ya Memang ya duit raya itu penting buat anak-anak ya Dan ini aku suka juga nih kalau dari iklan raya tuh suasana malam hari raya di Malaysia masak di luar gitu kan Ini aku mau tanya nih sama teman-teman yang di Malaysia ya Tradisi yang kayak di iklan gini malam hari raya gitu pada masak di luar terus pasang-pasang lampion-lampion atau lampu-lampu itu masih ada gak sih sampai sekarang atau memang bener seperti itu tradisinya ya Karena di kita, di Indonesia sih kayaknya gak pernah Belum sih aku liat pasang-pasang lampu tuh Gak tau ya kalau daerah lain ya Aku daerah Bangka Belum pernah aku liat yang pasang-pasang lampu depan rumah Makanya aku suka ngeliat iklan Malaysia itu karena liat keceriaannya, meriah banget, nyambut lebaran Apakah benar seperti itu realnya ya disana ya Tolong kasih tau ya Cukat, kita perju rumah Mak Leha, lepas tu jangan lupa merah kuih bangkit dia tau Mungkin banyak-banyak, rumah tak ngelak pula, kita tanya pasang dia jadi polis dulu Kut-kut kita larat duit lebih ke Kita kan dah plan pakai Google Maps semalam Tikut Aisyah je denis, dia kan kat Lung kampung ni Tapi Tapi apa Si nak try Oh Kalau dua pecah-pecah masih kayak gini loh Cari-cari duit lebaran kemana-mana sama temen ramai-ramai ke Ini anak siapa ni? Anak Rashid Derahman, cucu cikgu Johan Oh Rashid ni masa kecil kalau nak baiskah Belengking aja Ingat suasana masih kecil lah kalau kayak gini Kalau kita dulu kalau lebaran ini beli mainan tau Dapat duit lebaran ke Oh canggih sekarang Tidak sabar lagi jadi Lunggur Raya kalau kayak gini Banyak kan dapat duit leh Banyak lagi rumah kita tak pergi Baliklah dulu Tapi nanti denis tak cukup kupu duit Kita bukan macam Aisyah Tapi nanti kita sambung Oh Muzik dia dah raya bangun ni Ternyata bapaknya lagi sakit ya Ini sudah mulai sepi-sepi Aisyah, 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 Aisyah pergi dulu boleh? Assalamualaikum, selamat Hari Raya Pakcik Waalaikumsalam, masuklah Saya Danish, anak Rashid, cucu Cikgu Johar Dia masukkan ruangnya di situ Saya pergi dulu Nak pergi dah Terima kasih ya Sama-sama Insya Allah Cepat Danish Oke, oke Ini Danish jangan boleh atur cepat Sikit lagi, sikit lagi Eh, eh Aisyah, ada satu lagi rumah kita tak pergi tau Selamat Hari Raya Wah, dalam ya ternyata iklannya ya Oke, selkom Oh, belum Oh, belum, belum Kalian udah Ya, 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 ini Iklan Hari Raya Hampir, hampir membuat mewek Beneran Udah mulai berkaca-kaca Mata aku Tadi bagian part yang Aduh, anak-anak tadi siapa namanya ya Waktu balik ke rumah Nah, musiknya tuh udah mulai ngebangun banget sih Ini bikin kita sedih Ternyata Itu Bapaknya lagi sakit Dan uangnya Dikasih ke rumah Itu Pesannya tuh Dalem banget Disitu Kalau aku ya Disini Surut pandang aku ngeliatinnya Buat kita tuh ngerasa Apa ya Harus bersyukur Harus Lebaran tuh nggak Nggak harus yang foya-foya Uangnya Yang kita dapetin Atau apa gitu Harus tetap berbagi sama yang lain Harus lihat keadaan Orang-orang Di sekitar kita Gitu kan Biar kita semuanya berbahagia Hari Raya pasti ada Ya satu keluarga Dua keluarga Ya mungkin Itu keadaannya Lagi tidak memungkinkan Atau Ya kurang baik lah ya Tapi ini bener Iklannya bagus banget Iklan Rayanya kali ini Bagus banget Untung gue nggak memek Batal was Aku kayak gini Hahaha Oke Kita lanjut lagi Ke iklan Raya Berikutnya Tapi next video Bakal aku reaksiin lagi Kita mau ngereksiin iklan Raya Yang mana lagi ya Kayaknya aku butuh rekomendasi Dari kalian semuanya Iklan Raya mana Yang kira-kira yang cakep Xiaomi Yang bisa bikin mewek Hahaha Bisa langsung komen di video ini Atau ke Instagram aku Etailufigre Underscore KD Oke sampai ketemu di video selanjutnya Bye 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 bye